Artinya, dengan valuasi saat ini, maka jarum berhasil melipatkan agar investasinya di kumuh sebanyak 3 kali lipat. Hanya balap waktu belum sampai 5 tahunnya. Atau kalau kita hitung return tahunannya, CAGR-nya, itu sebarang kurang lebih 25%. Be Phenomenal Everyday Kali ini saya akan menceritakan kisah multi-bagger akusisi klub sepak bola Kono 1907 yang dilakukan oleh orang terkaya di Indonesia. Artono bersawaran melalui jarum grup. Kono 1907 adalah klub sepak bola dari kota Kono, Itali, yang ketika dibeli oleh jarum grup, masih berkibat di seri D Italia. Nah, jadi di Liga Italia itu ada beberapa kasta ya, yang mulai dari seri D, ini yang untuk tim amatirnya. Kemudian ada seri C, seri B, dan yang tertinggi adalah seri A Italia. Pada tahun 2016-2017, Kono 1907 sempat mengalami masalah finansial dan mau dinyatakan bangkut ya. Kemudian klub ini dilewak, yang kemudian diambil alih oleh Akosua Asien, atau istri dari Michael Asien. Salah satu pemain sepak bola legendaris yang berasal dari Ghana. Nah, pada tahun 2017-2018, Federasi Sepak Bola Italia menolak beberapa persyaratan administrasi dari Kono, yang mengakibatkan Kono harus bermain di seri D Italia, padahal saat itu dia harusnya ada-ada di seri C. Pada tahun 2019 ini, krisis Indonesia, yaitu jarum grup ya, mengakusisi Kono lewat perusahaan Sain Entertainment. Nah, perusahaan ini berbasis di London United Kingdom dan UG. Teman-teman, kalau pernah mendengar Mola TV, nah Mola TV ini dimiliki oleh jarum melalui Sain Entertainment ini ya. Mulai akusisi Kono, oleh jarum grup, saat itu hanya sebesar 850 ribu euro, dan juga jarum melunasi pembangunan hutang klub ya, kurang lebih sekitar 150 ribu euro. Jadi, kalau di total ya, berarti 1 juta euro. Kalau kita kalikan kurs ya, saat ini mungkin sekitar 17 ribu per euronya, berarti jarum mengakusisi Kono ini hanya sebesar 17 miliar rupiah saja. Kok murah banget? Ya, tentu, perlu diingat ya, saat itu Kono sedang diambang ke bankrutan dan berlaku di seri D. Nah, jarum tahu kalau dia beli Kono, tentu akan ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk membernai kinerja dari Kono sendiri. Ini, transformasi di klub Kono sendiri dimulai dari pada tahun 2019-2020, jarum mendatangkan Dennis Wells ya, sebagai technical director dari Kono. Nah, Dennis Wells ini adalah mantan pemain tim nasional Inggris yang sangat terkenal ya, terutama ketika dia membelak klub Chelsea Inggris ya. Nah, sekarang Dennis Wells ini didapur sebagai CEO-nya dari Kono Club. Nah, selain itu, pada tahun 2020, jarum juga mendatangkan Giacuno Gattuso sebagai pelatih. Nah, Giacuno Gattuso ini adalah sepupu dari si bengah Gainaro Gattuso. Nah, teman-teman kalau suka ikuti bola, Gainaro Gattuso ini adalah salah satu gelangan pertahan yang kalau naik tim lawan itu biasanya langsung kakinya itu pingcang ya. Jadi, dia terkenal pemain yang brutal, tapi sangat film sekali, terutama ketika dia di AC Milan. Pernah-teman dari 2002, jarum mendatangkan Chess Verbergers. Sebagian pemain, hanya sampai film saja, kemudian sempat menjadi pelatih dari Puma. Tapi, karena lisensi kepelatihannya itu nggak selesai, akhirnya dia harus dicobot dan dirubah posisinya menjadi kepala pengembangan tim. Nah, pada tahun 2022 pun jarum mendatangkan Thierry Henry. Wah, ini tentu mungkin hampir semua fans bola tahu ya. Thierry Henry ini adalah striker yang dulu sempat bersinar di Arsenal ya, dari timnas Perancis. Nah, Thierry Henry ini juga diberikan saham ya, oleh Jarum Group. Tapi, dia juga wajib untuk membagikan pengetahuannya kepada Gungo, karena dia salah satu pemain terbaik di dunia ya, saat itu ya. Nah, dia juga mempunyai influence yang sangat besar di dunia sepak bola, dan juga mempunyai fan base ya. Nah, selain itu, Jarum juga mempunyai fasilitas-fasilitas pelatian yang ada di Gungo, dan juga dia mempunyai akademian dari Gungo sendiri untuk mencari bibit-bibit unggulan. Nah, pelatih Gungo Under-19 itu adalah Kurniawan Dwi Yulianto. Ini adalah striker legendaris dari timnas kita ya, yang dijuluki adalah si kurus atau si kecek. Sementara itu, perbaikan dari sisi infrastruktur juga dilakukan dengan mempunyai mafasi stadion Gungo. Nah, karena Pemil ini sebagai salah satu tujuan wisata turis, maka Jarum membeli gedung untuk dibuat sebagai tempat jualan souvenirnya Gungo. Nah, Jarum pun melakukan perubahan desain dari jerseynya Gungo ya, untuk menarik minat para turis dan juga warga sekitar, supaya mereka memang beli jerseynya. Nah, salah satunya caranya adalah dengan menggambil disenai top asal Indonesia ya, yaitu Didit Hedi Prasetyo. Nah, gerai-gerai souvenir, gerai-gerai untuk mencuali souvenir pemimpin ini banyak sekali dibuka untuk mendokrak penjualan merchandise-nya. Berbagai perumahan itu tentu butuh dana, dan Jarum Group menggambilkan token sekitar 12 juta euro, atau kurang lebih sekitar 200 miliar ya, untuk merujukkan semuanya itu. Nah, semua RSA Jarum Group ini memang buahkan hasil, di mana, kalau yang awal akusisi itu ada di seri D, kemudian dia bisa promosi ke seri C, kemudian dia bisa promosi ke seri B, bahkan di tahun 2024 ini, Kulmnya sudah bukanlah yang nunggu di C-Kulm lagi, tapi Kulmnya sudah berubah menjadi komos-alus, yang promosi ke seri A Italia, setelah berhasil finish di peringkat 2 seri B tahun 2023 kemarin. Jadi, setelah penantian panjang 22 tahun, macet, ya jadi si Kulmnya macet di seri B, akhirnya, Kulmnya promosi ke seri A untuk pertama kalinya. Lantas, berapa valuasi Kulmnya saat ini ya, setelah dilakukan pengombakan oleh si Jarum Group ini? Beransir dari situs Price for Market, promosi Kulmnya saat ini di tahun 2024, ada dinilai 40,2 juta euro, atau sekitar 683 miliar rupiah. Nah, total dana yang dikenalkan oleh Jarum, untuk akuisisi dari kemenangan, itu kan sekitar 13 juta euro. Artinya, dengan valuasi saat ini, macet Jarum berhasil melipatkan investasinya di Kulmnya sebanyak 3 kali lipat, hanya pada waktu belum sampai 5 tahunnya. Atau, kalau kita hitung return tahunannya, CAGR-nya, itu sebarang kurang lebih 25 persen. Nah, sebenarnya, angka 40 juta euro ini bukanlah angka yang fantastis bagi Jarum Group sendiri ya. Ya Allah, Jarum Group itu sudah punya valuasi mencapai 48 miliar dolar, menurut Fex ya, atau setara 760 triliun rupiah. Jarum pun sudah pernah melakukan akuisisi terbaiknya ya, dengan membeli BCA pada saat dulu kerusuan mengi 98. Pada saat tahun 98, BCA sedang hancur, itu Jarum masuk membeli semilai 70 miliar rupiah kurang lebihnya. Dan saat ini, valuasi atau market cap dari BCA sudah mencapai 1100 triliun. Jadi, dulu 70 miliar, sekarang sudah mencapai 1100 triliun. Nah, tentu dari situ kita tahu bahwa Jarum ini sangat lihai ya, dengan berbagai aksi investasinya dia. Nah, proposi sendiri itu baru berjalan 5 tahun ya. Jadi, apabila terus bergembang, bukan tidak mungkin, valuasi Kulmu ini juga akan terus naik mengikuti kinerjanya. Kalau tadi berhasil melipat 3 kali ya, tapi kalau misalkan ini sepanjang tahun Kulmu ini berhasil ratakanlah menjadi timpapan tengah seri A atau bahkan nanti ketika menjadi timpapan atas seri A, valuasinya ini bisa meningkat berkali-kali lipat. Nah, dari cerita ini, sebenarnya kita bisa mengambil hikmah. Bahwa, sebagai investor idealnya, sebenarnya kita itu tidak perlu bersusah payah seperti Jarum, yang harus turun tangan membenahi perusahaan yang dia akusisi, atau dia beli, atau dia investasikan. Sesudah membeli Sampu 1 juta euro, Jarum masih harus menggelontorkan dana 12 juta euro lagi. Nah, kalau kita, investor ideal kita membeli saham, kita itu sudah bisa merasakan hal yang sama dengan pemegang saham Pomo, seperti ya, Tiringenwi, Dennis Weiss, ataupun Just Fabricas, itu semua kan dapat sahamnya kan. Nah, kita itu bisa seperti mereka, tanpa perlu ikut membenahi perusahaannya. Itu adalah yang pertama yang kita bisa ambil sebagai seorang investor ideal ya. Namun memang perbaikan kinerja perusahaan itu tidak bisa langsung dirasakan instan ya, dalam hitungan jam, hari, bulan, atau bahkan 1-2 tahun ya. Nah, tentu butuh waktu. Seperti Komo sendiri ini kan butuh 5 tahun ya, hampir 5 tahun untuk bisa meningkatkan valuasinya. Dari dulu yang ketika diakusisi cuman 1 juta euro, menjadi sekarang 40 juta euro ya. Nah, hal ini yang mencoba banyak orang melas untuk berinvestasi jaham dan cenderang memilih untuk trading. Karena merasakan bisa mendapatkan keuntungannya lebih cepat. Kalau bisa untuk dalam 1 hari, mengapa harus menunggu 5 tahun? Nah, itu kan pola pikir para trader. Selain itu, kebanyakan juga akan berpikir, kalau modal yang kecil, metode investasi jaham jahat panjang, ini tidak akan kerasa keuntungannya. Keuntungannya tidak signifikan. Nah, untuk hal ini, saya setuju, teman-teman. Jadi, kalau memang modal kita tidak besar, modal kita sangat kecil, sebaiknya kita berfokus untuk memperbesar income-nya terlebih dahulu. Jangan kita langsung menempat ke arah investasi, kita tentu lebih baik memperbesar income. Sehingga kita bisa mengisikan setiap bulan itu lebih besar. Entah itu dari bisnis kita ataupun dari pekerjaan kita. Kalau misalkan kita bekerja di perusahaan, kita mungkin bisa kalau misalkan di bidang sales, itu kita bisa menunjukkan omset supaya dapat komisi uang yang lebih besar. Kalau tidak sales, tentu kita harus dari performa supaya kita bisa promosi, mendapatkan kenaikan bakat dan impas adalah kenaikan gaji. Nah, jalan sampai ketika kita tahu modal kita tidak terlalu besar, kita menjadi tersesat dan terpikir bahwa ingin taruh uang dengan cepat. Adilnya, memaksa diri dengan cara trading yang ujung dunia itu bukan profit namun malah bisa menerus modal. Trading pun akhirnya memilih untuk instrumen-instrumen yang sangat amat high-quist. Sehingga kalau instrumen yang sangat high-quist itu berpotensi modalnya akan habis. Ingat, jaring group yang sudah nilai pun sudah membuktikan kinerjanya dengan akusisi BCA KOMO itu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk melipatkan investasinya. Jadi, jangan sekali-sekali kita tergoda dengan bujukan sesat investasi bisa kali 5 bisa kali 10 dalam waktu instar.